hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Button ya kali ini saya akan membuat alat mesin untuk menggoreng es ya Oke langsung saja yang bahan yang harus kita persiapkan adalah ini ya ini ini toples ya toples Oke yang pertama toples yang kedua evaporator evaporator yang sudah saya buat seperti ini lihat di sini oke jelas ya ini saya gunungkan seperti ini ya yang kedua Oke dan yang ketiga kondensor kondensor yang mini minimalis ya langsung saja kita buat caranya bagaimana langsung kita rakit ya pertama-tama kita harus memasang kondensornya dulu ya pipa tekan dari kompresor saya akan hubungkan ke bagian kondensor seperti ini langsung saja untuk kondensornya sudah saya kasih di sini ya untuk kondensornya dan sekarang kita pasang untuk filternya sudah saya pasang juga di sini dan untuk kapilernya juga saya pasang juga di sini sekarang kita pasang bagian evaporator ini cara pemasangannya sangat mudah mudah sekali penonton kita siapkan untuk toplesnya ya toples dan kita pasang di dalam toples ini seperti ini ya penonton dan sekarang kita pasang tempelkan menggunakan apa saja ya sebetulnya ya menggunakan silikon juga bisa tempelkan di sini lihat nanti hasilnya seperti ini oke jelas ya sekarang kita sambungkan ujung dan ujung ini ujung ini dan ujung ini ke kompresor ini sudah kering ya ini kita las oke hasil rasanya hasilnya bening ya sekarang kita sambungkan kapilernya menuju evaporator dan kita las oke ya jadi hasilnya seperti ini ini kita sambung ke kapiler ya dari output dari output dari sini dari pipa hisap kita sambung ke evaporator dari pipa hisap dan dari pipa tekan kita sambung ke kondensor masuk ke filter masuk ke pipa kapiler dan dilanjut masuk ke evaporator nah ya jadi seperti itu sekarang saya akan mengisi di preonnya dulu kita sambungkan preonnya ke pipa hisap pipa pengisian preon ya seperti ini dan ini saya menggunakan manipul oke oke dan saya menggunakan R134 disini saja ya biar lebih jelas nah sekarang kita hubungkan ini kita menggunakan langsung saja kita buka manipulnya kerannya dan kita hidupkan untuk kulkasnya untuk kompresornya ya disini simak disini 0 PSI sekarang saya akan mengisinya dengan cara menghidupkannya dulu lihat disini ya saklarnya kita lihat disini oke kita hidupkan kompresor sudah hidup oke dan sekarang saya akan mengisinya sampai disini muncul salju ya biarkan saja preonnya masih berjalan kita perhatikan disini sudah mulai muncul salju sudah mulai berhasap disini disini sudah mulai berhasap dan kita lihat bagian sininya bagian pipa baliknya sudah mulai dingin ini evaporatornya sudah mulai berhasap evaporatornya sudah mulai berhasap evaporatornya sudah mulai berhasap oke ya jadi disini sudah ada pembekuan ya lihat disini ini menggoreng air ya menggoreng air jadi air yang kita teteskan disini yang kita masukkan kesini ya ini akan membeku seperti ini ya seperti itu ya penontonnya sekarang kita coba untuk mengambil bekuan esnya ataupun hasil gorengan airnya kita coba dari sini saja dulu nah tapi ini penontonnya nanti hasilnya seperti ini nah seperti ini penonton disini juga ada wow banyak sekali penonton wow 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 keras keras penonton nah jadi hasilnya seperti ini ya seperti itu tuh ya hasilnya wow banyak sekali penonton hasilnya ya jadi kita menggoreng menggoreng air ya air kita masukkan kesini airnya kita masukkan kesini dan kita hidupkan hidupkan mesin nanti airnya akan membeku seperti ini kayak penonton ya ini hasilnya oke wow tuh penonton 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 bisa wow penonton bisa wow penonton bisa membuatnya dengan kapasitas besar ya kapasitas besar tempat tempatnya juga yang besar tempatnya juga yang besar nanti kompresornya pun yang besar PK nya ya nanti hasilnya akan seperti ini penonton oke sekarang kita coba lagi untuk memasukkan airnya dan kita tunggu kita masukkan airnya seperti ini ya dan nanti kita tunggu hasilnya nanti setelah beberapa menit dia akan membeku lagi penonton waktu itu penonton ya ini cara kerjanya ini berhubung kompresor yang menggunakan kompresor kulkas jadi untuk pembekuannya akan sedikit lama sekitar eh lima menit ya penonton ya kita masukkan seperti ini saja penonton oke ya kita tunggu lagi untuk pembekuannya kita tunggu sebentar ya sampai dia membeku nah ya lihat perubahan yang ada disini penonton lihat disini disini sudah mulai membeku lagi nah kita ambil seperti ini penonton ya kita ambil nah tuh lihat disini ya beku lagi beku lagi seperti itu penontonnya tuh wow keren ya ini berhubung kecil ya kapasitasnya jadi kompresornya maksudnya jadi pembekuannya akan sedikit lama oke ya seperti itu penontonnya oke silahkan penonton membuat sendiri dengan kapasitas besar dan kompresor pun yang besar ya menggunakan kompresor AC nanti hasilnya akan lebih cepat lagi untuk pembekuan disini ya penontonnya disini akan lebih cepat lagi dan penonton bisa membuat es krim es krim apa ya es krim goreng ya seperti itu oke terimakasih penonton semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati